Kembali lagi bersama kita, Frenzy Move Channel. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembantaian monster-monster. Ini kita sudah nyampe lagi di ruangan monster. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk musuh yang ini, kita bisa langsung blade aja ya. Jadi dia bisa langsung mati. Disini kita harus sering menghindar atau cover ya. Menghindar, cover, bahkan kalau bisa lari-larian juga gak apa-apa. Asalkan kita gak terlalu banyak kena hit oleh monster-monster yang gak ada ya. Oke. Special weapon kali ini adalah petir ya. Jadi teman-teman bisa melakukan special weapon setelah di-retard. Disini kita bisa cover. Oke. Cover. Kita bisa cover. Usuh yang hijau itu bisa berpindah-pindah posisi ya. Jadi teman-teman harus lebih waspada. Kita petir aja ya, kita petir. Kita gunakan special weapon. Sehingga musuh bisa lebih mati dengan cepat ya. Oke. Ini monster selanjutnya ya. Final out style. Nanti saya sempat menggunakan consumable. Sehingga health saya bisa bertambah lagi ya. Di sini memang kita harus cukup tenang ya. Karena musuhnya sangat agresif. inging percayaan 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 amat itu, kita masih salahin. Untuk bar a Hai Sком coisas di video selanjutnya. Oh my god Musuh yang terbang-terbang itu sangat mengganggu sekali ya Jika kondisi sudah mendesak seperti ini lebih baik kita banyak berlari ya Baik berlari kalau perlu kita menunggu special weapon recharge dan perhatikan gerak musuh ya Oke Biket lagi sepertinya Mati Kita harus tenang ya Jadi gak perlu emosional atau panik Nanti kita kuas pada terhadap gerak musuh ya teman-teman Setelah monster ini mati kita akan mendapatkan senjata ya Oke Monsternya sudah mati ya Nah disini kita bisa mengganti senjata Tapi tergantung dengan jika teman-teman cocok ya dengan senjata hollow seeker Nah sepertinya tidak harus mengganti ya karena special weaponnya juga udah berbeda Antara shock stream dengan void beam Modified sidearm Tapi disini senjata yang baru levelnya lebih tinggi Oke saya lebih memilih hollow seeker ya untuk melanjutkan adventure kita Ini juga ada senjata yang lebih tinggi Elektro villain driver Secara special weapon Tracker suami ini lebih bagus dibanding shock stream Karena langsung Langsung hit ke musuhnya Atau monster Oke saya tetap hollow seeker karena Jika kita memegang senjata Dari awal Itu ada kemungkinan senjata itu akan permanen Setelah kita mati Kita akan mendapatkan senjata itu lagi Ini juga ada senjata yang lebih tinggi levelnya Jenisnya seperti shotgun Tapi sepertinya saya tidak ambil senjata ini Ini contohnya ya Tapi saya tidak ambil Saya tetap di hollow seeker Oke kita explore lagi ya Overgrown ruins Saat ini Health saya cukup rendah ya Jadi Kita cari dulu ya Mana itu Hijau hijau Oke Teman-teman bisa mengumpulkan ether ya Ether ini bisa berfungsi untuk aktifasi rekonstruktor ya Konstruktor itu Jika kita mati Kita tidak akan kembali ke pesawat Tapi akan kembali ke rekonstruktor Kumpulin aja ether ini sebanyak mungkin Ini artifact ya Artifact bisa digunakan Increase the positive effects of parasit Oke Jadi setiap parasit itu bisa mengenhance Dari Bajunya si salient ini Kita lihat saja fungsinya ya Oke ini malfunction yang kita Terima ya Oke Jadi hostile Oke Jadi Setiap monster yang mati itu Akan meninggalkan Isid pulse Dan itu bisa kena damage kita Untuk Menghilangkannya Kita harus Collect parasit itu Sebanyak satu ya Jadi email functionnya Akan hilang Dan kembali normal Bajunya si salient ini Oke Nah ini dia 25% chance To not lose a consumable on use Oke Ini jadi kalau parasit ini kita gunakan Consumable itu Kemungkinan besar Setelah kita pakai tidak hilang Tapi kita akan kena damage Di saat membuka kotak Dengan menggunakan kunci atropian Ini status dari bajunya salient ya Ini status dari bajunya salient ya Ini senjata yang kita gunakan Dan consumable Yang ada Terkait senjata Ini ada outfire cooldown Jadi Reset outfire cooldownnya cepat Ini monster-monster Atau collectible item yang sudah kita Ambil Atau monster yang sudah kita lawan Equipment status Nah Ini adalah permanen-permanen item ya Jadi kalau salient itu mati ya Benda-benda ini tidak akan hilang Oke Ini ada kunci rumah Ada kunci crimson key Ini crimson key untuk pindah ke biom selanjutnya Atau dunia selanjutnya ya Sweet Eggman Sweet Eggman Ya ini kalau ini fungsinya untuk berpindah-pindah ya Dengan menggunakan translocators Translocators Dan ini Atropion Weapon Chargers adalah special weapon Ya kita lanjut saja Explorasi kita di Overground Ruins Map yang Map yang Oke ini mapnya Pintu yang sudah terbuka cukup banyak Kita coba explore saja Sampai berapa pintu yang bisa kita dapat Ataupun berapa translocator yang bisa terbuka ya Ini kita ambil Large shield Yumi Ini menambah health kita Nandu kita nandu Weapon Weapon itu sebenarnya pilihan ya Kita mau ambil ataupun tidak Karena Weapon ini Tergantung Style Bermain teman-teman Dan Kenyamanan terhadap penggunaan Weapon Kita sudah bisa keluar dari gate ini ya Karena musuh Atau monster sudah Pada mati Dan Gate berubah Warnanya jadi abu-abu ya Ya Lokasi ini ya Kalau teman-teman menemukan Seperti ini Ini kita akan jatuh ke bawah Kemungkinan kita akan Mendapatkan obolit Lebih banyak ataupun Spesial Apa Weapon Weapon Kita coba lihat Ya Ini ada 3 kotak Kemungkinan besar ini Adalah Weapon Wow Penawaran yang menarik ya Kita ambil Hollow seeker nya Ini level 4 Dengan Spesial Weapon nya Void Beam Oke Ini juga menarik sebenarnya Tensiomatic Carbine Fire rate nya lebih tinggi Kita coba ya Tapi saya lebih suka Hollow seeker ya Oke Kalau ini Electro Vialen Driver Trapping Dengan special weapon nya Tracker Swamp Oke saya lebih memilih Hollow seeker Ini wilayah boss ya Seperti yang pada part 1 Saya sudah sempat jelaskan ya Kita sempat berkunjung kesini Tapi boss saya sudah bunuh sebenarnya Ini matanya Ini matanya Kalau bisa tembak Akan tertutup sementara Jadi kalau mau lewat tanpa Terkena sinar Bisa dilakukan Ini tembak Dan Enemy-anemy yang terbang ini Sangat mengganggu ya Enem 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 kita blade saja, nah ini adalah acid-acidnya yang tadi malfunction, hostile live behind acid push you found dead, yang kiri atas itu yang merah ya, kita lanjut aja ya, ke atas nah, jika kita membuka kotak ini, kita mendapat special item, tapi malfunction akan bertambah kita buka apa ya isinya, tapi ini kotak yang terkontaminasi ini bisa kita bersihkan dengan ether ya, ether kita punya 5 itu yang grafik di kanan bawah, ether, ether itu ada 5 yang paling atas, kunci ada 1, obolit itu ada 248 tapi kita gak usah membersihkan dengan ether, karena ether bisa kita gunakan buat rekonstruktor, kita coba buka aja oke, ini mendapatkan silpium vial ya, lebih, fungsinya menambahkan help, tapi ternyata kita tidak kena malfunction kita ambil aja ya, ini kita coba ke ruangan boss, walaupun bossnya sudah sempat saya lawan, kira-kira kita dapat apa di bawah apakah membunuh boss lagi, atau mendapatkan sesuatu yang baru oke teman-teman, ternyata kita bisa melawan boss beberapa kali ya kita coba saja ya kita coba saja ya setan-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton